Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas anukranya hingga pagi ini kita boleh ada karena kasih Tuhan senang boleh bertemu kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 20 Juni 2023 sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas kasih dan tuntunanmu engkau menyertai kami dalam sepanjang malam kami boleh bangun dengan tubim penuh kekuatan dan kesehatan dari Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mau melandasi dengan firmanmu agar kami boleh melakukan tugas-tugas kami hari ini setuju dengan kendakmu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami sudah siap mendengar dalam nama Yesus kami berdoa, amin firman Tuhan terambil dari lukas pasal 12 ayat 1-12 lukas pasal 12 ayat 1-12 firman Tuhan berbunyi demikian pengajaran khusus bagi murid-murid sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya katanya waspadalah terhadap ragi yaitu kemunapikan orang parisi tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah aku berkata kepadamu hai sahabat-sahabatku janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka sesungguhnya aku berkata kepadamu takutilah dia bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit aku berkata kepadamu setiap orang yang mengakui aku di depan manusia anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah setiap orang yang mengetahkan sesuatu melawan anak manusia ia akan diampuni tetapi barang siapa menghujat roh kudus ia tidak akan diampuni apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membelah dirimu sebab pada saat itu juga roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan amin demikian firman Tuhan tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu takutlah akan dia takutlah akan dia bagi seorang pemula tentu hal yang kita takuti ialah tampil di hadapan orang yang ahli atau pro pada bidang itu sebagai contoh seorang pemuda yang baru selesai mengikuti program kursus keyboard akan mengiringi ibadah yang kemudian dihadiri juga oleh seorang pakar musik yang sangat ahli memainkan keyboard tentu akan muncul perasaan takut dan tidak percaya diri karena merasa kemampuannya masih rendah dan harus didengaran dan dilihat langsung oleh sang ahli perasaan demikian muncul pula di hati para murid yang mengikut Tuhan Yesus mereka merasa kemampuan mereka belum maksimal sehingga masih sangat takut dan tidak percaya diri ketika mereka bersama-sama orang Parisi yang tahu banyak tentang Taurat dan tradisi Yahudi ditambah lagi sangat banyak orang yang berkerumun dan berdesak-desakan kita boleh lihat dalam ayat yang pertama tetapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang Parisi itu tidak perlu mereka takuti karena mereka hanya tahu teori saja hidup mereka penuh kemunafikan yang perlu mereka takuti hanya Tuhan yang mempunyai kuasa di ayat 5 Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya baik burung-burung maupun manusia kita bisa baca dalam ayat 6-7 karena itu para murid harus taat kepada Tuhan menjadi pelayannya yang setia dan yang terpenting takut akan Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan dan sungguh berharga dihadapan Tuhan karena itu hanya kepadanya kita menyerahkan hidup dan takut kepadanya takut kepada Tuhan berarti taat pada perintahnya dan menjauhi setiap larangannya jangan kita terbawa oleh cara hidup yang munapik yang penuh kepalsuan waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup amin demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan mari kita berdoa terima kasih Bapak di surga sungguh kami bersyukur kepadamu karena anukramu kami boleh mendengarkan firmanmu saat ini firman yang sudah kami mendengarkan Tuhan terlalu boleh menjadi bagian dalam hidup kami Bapak kami akan memulai tugas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa mau kami serahkan berbagai aktivitas yang akan kami lakukan di masing-masing kami Tuhan baik sebagai orang tua sebagai anak kami semua akan melakukan tugas tanggung jawab kami dalam sepanjang hari ini bahkan pekerjaan-pekerjaan apapun yang Tuhan sudah berikan berkati dan lindungi setiap umat-umat Tuhan yang mendapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik program-program di jemaah Tuhan kami serahkan ke dalam tanganmu biarlah boleh juga terlaksan dengan baik ya Tuhan kami berdoa kepadamu buat rencana keberangkatan tim pesparawi ke Tanah Teraja dan juga peserta yang akan kebontang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Tuhan ceritai mereka sehingga boleh berjalan dengan baik seturuh dan sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak di surga kami berdoa kepadamu buat Bapak pendeta bersama keluarga majelis gereja dan pengurus-pengurus OIG Tuhan senantiasa berkati sehingga dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik kami berdoa kepadamu buat anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan Tuhan berkatilah mereka yang sudah mengikuti semester Tuhan berkati sehingga apapun hasilnya nanti biarlah boleh seturuh dan sesuai dengan kehendakmu anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi Tuhan berkati dalam mereka sehingga mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka dengan baik kami berdoa kepadamu Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada dalam alayan mereka dalam mengabarkan Injil kami serahkan semuanya dalam tanganmu Tuhan berlengkapi mereka sehingga mereka boleh menyebarkan firmanmu seturuh dengan kehendak Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan kami serahkan dalam tanganmu Tuhan berkatilah mereka sehingga mereka boleh memerintah dengan baik sehingga negara yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh aman tentram dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan senantiasa berkati perabola mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan terima kasih Bapak di surga inilah doa kami kami bawa ke dalam tangan kasihmu melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton!